Intro Buya Yahya menjawab Kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di media sosial Baik untuk pertanyaan yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Naila dari Cimahi Buya izin bertanya Jika saya berjualan dengan sistem kulakan Lalu yang tidak terjual akan saya sedekahkan Apakah itu diperbolehkan Buya? Apakah saya termasuk orang yang tidak ikhlas dalam bersedekah tersebut? Karena jika tidak terjual Lalu didiamkan saja juga rasanya sayang Buya Terima kasih Buya atas jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada cara bersedekah berderma Sebaik-baik derma adalah dari sesuatu yang terbaik Dan yang paling kita cintai Puncak Cara berbuat baik yang paling istimewa adalah Dari sesuatu yang paling kita sukai Dan yang paling berharga Waduh berat mungkin Oke Biarpun berat tapi jangan sampai jauh-jauh deh Paling tidak layak Layak dibakai oleh orang lain Kalau jika itu ternyata belum bisa Ya paling tidak Jangan sampai kita itu membiasakan barang itu mubadir Masih dapat pahala sedekah Biarpun merdapatnya adalah tidak tinggi-tinggi amat Tapi lumayan masih Daripada si pelit Ada orang saking pelitnya itu Daripada diberikan orang Mending rusak Ada kekikiran itu Daripada diberi orang Mending rusak Busuk Bahkan begitu bencinya sama adiknya Jangan daripada dikasihkan Dia lebih baik rusak Busuk Itu kebusukan jiwa Anda orang baik Anda berdagang Ternyata ada dari barang dagangan Anda yang tidak laku Lalu Anda sedekahkan Oh itu baik Dan baik Jangan biarkan rusak begitu saja Karena biarpun itu menurut Anda Adalah barang yang tidak laku Tapi kan bukan berarti barang yang tidak berguna Seperti itu Jadi bisa saja seperti itu Dan mungkin seperti itu adalah Kebanyakan orang bersedekah itu Jadi kalau memang lagi Lagi Laku semuanya Tidak ada sedekahnya Akhirnya Di saat banyak yang tidak laku Baru sedekah Bisa saja doa Tetangganya Ya Allah semoga tidak laku Biar saya dapat nanti Tapi tidak boleh doain begitu ya Tetangganya doanya Ya Allah semoga tidak laku Biar kita dapat Tidak boleh juga begitu Artinya begini Dari kita Tidak apa-apa memberi Dan banyak Maka di rumah kita Bahkan itu Maka cara Cara mengularkan kekikiran di hati kita Bahkan mungkin barang yang menurut Anda Tidak berharga Tapi bisa jadi Baru orang lain berharga Jangan menganggap remeh Maka Nabi mengajarkan Bersedekah Berbuatlah engkau Kebaikan biarpun Hanya dengan separuh Turma Walaupun kita merotin Biar hanya separuh Kurma Semampumu Sesuatu yang menurutmu Tidak berguna Belum tentu tidak berguna Bagi orang lain Jadi itu termasuk Bagian sedekah Yang insya Allah Diterima oleh Allah Hanya Tinggal nanti tingkatkan Jangan sampai Nanti memberikan orang Kepada sesuatu Yang tidak laku Saja Tapi Anda tambah Yang lebih bagus lagi Ya sedikit demi sedikit Jika ternyata Lima barang yang tidak laku Saya berikan Saya tambahlah Dari dua barang yang laku Jadi naik sedikit Anda Lebih mulia Lebih bagus Baik Apa yang Anda lakukan Adalah sebuah kebaikan Dan Allah akan membalas Dengan sekala baikan Semoga dagangan Anda lancar Sehingga nanti Anda bisa Memberi lebih banyak Kepada hamba-hamba Allah Dan dagangan Anda juga laku Bukan di sana Tapi ingat Jangan bersedekah Di saat tidak laku saja Niatlah sedekah Semoga Dengan dagangan saya lancar Sehingga saya bisa membantu Orang lain Fakir dan miskin Dengan lebih banyak lagi Wallahualam Bisa'ab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton